Sedang dekat, Bili Syahputra dan Memes Prameswari akui sama-sama belum serak. Dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Bili Syahputra akhirnya mengakui bahwa dia punya kedekatan khusus dengan Memes. Hal itu ia sampaikan saat hadir di acara pagi-pagi Ambiara TransTV. Ini memang lagi dekat, ungkap Bili Syahputra. Bili Syahputra kemudian menjelaskan faktor yang membuat dananya kepincu dengan Memes. Bukan hanya karena cantik, melainkan juga karena sang pristen terpunyai keperibadian baik. Ya, dia baik, cantik, terang Bili Syahputra. Namun di seselain, Bili Syahputra juga berkata bahwa ia belum mau menjalin hubungan yang terlalu dalam dengan Memes. Aku takut kalau terlalu dalam, takut sakit hati, kata Bili Syahputra. Bili Syahputra lantas menerangkan bahwa ia belum sepenuhnya yakin untuk berkomitmen dengan Memes, Dalam urusan asmara, ada satu faktor yang sangat Bili Syahputra idamkan dari sesuatu pasangannya. Namun tidak ia temui dalam diri Memes sampai saat ini. Memes itu kurang perhatian. Gue kan pengennya diperhatiin beber Bili Syahputra. Mendengar pernyataan Bili Syahputra, Memes pun memberikan respon. Ia ternyata juga punya keresahan yang sama dengan adik mendiang Olga Syahputra. Kamu juga gak merhatiin aku, ucap Memes. Memes kemudian menjelaskan bahwa ada juga beberapa hal yang ia idamkan dari pasangan, Tapi belum terlihat dari sosok Bili Syahputra. Kalau aku pengennya tag and give, tapi dia belum pernah tutur Memes. Beristante Bili Syahputra akhirnya bicara belak-belakan mengenai target untuk segera menikah atau melepas masalah jang sama Memes. Ini buktinya. Dia berharap bisa naik ke pelaminan pada tahun depan. Insya Allah tahun depan, kata Bili Syahputra. Namun pemain klub selebriti Afsi itu mengaku belum mempunyai perempuan yang akan dijadikan istri. Bili Syahputra berdoa agar bisa segera menemukan pendamping yang layak dipersunting. Doakan ya, beber adik mendiang Olga Syahputra itu. Bili Syahputra mengatakan dirinya tidak punya kriteria khusus dalam urusan mencari calon istri. Dia hanya ingin menemukan perempuan yang punya sifat seperti ibundanya. Gak ribet baik, tambah Bili Syahputra. Belakangan nama Bili Syahputra dan penyanyi Memes Prameswari tengah menjadi perbincangan hangat. Pasalnya kedua publik figur ini kerap tampil bersama di beberapa kesempatan. Tidak heran juga banyak warganet yang mendoakan mereka untuk menjalin hubungan asmara. Meski belum mau mengungkapkan status kedekatannya dengan Memes, namun beberapa kali adik dari almarhum Olga Syahputra ini kerap mengembalikan momen kebersamaan dengan Memes. Bahkan, baru-baru ini melalui kanal Youtubenya Bili tampak mengantar Memes ke bandara untuk pergi ke Eropa. Berikut momen kedekatan Bili dan keluarga Memes. Bili ikut merapikan barang-barang Memes. Bili tampak menyambangi tempat Memes dan ibunya menginap dan menanyakan sampai kapan berada di Eropa. Mama sampai berapa lama? Tanya Bili. Mama sebulan. Kamu gepo aja sih, aku sampai kapan? Makanya kamu susulin aku dong. Jawab, Memes. Tak hanya itu artis dengan nama lengkap Johnny Roma Bili Iskandar ini terlihat, ikut membawakan koper-koper yang berisi keperluan Memes selama di luar negeri. Tapi dari itu, Bili juga tampak sudah dekat dengan Ibunda dari Memes. Senimah, biar aku aja yang bawah. Badan aku kan udah gede. Ucap Bili. Bahkan saat menuju ke bandara, beberapa kali Memes membujuk Bili untuk menyusul dirinya di Eropa dan berjanjakan diajak untuk berlibur dengan menonton sejumlah pertandingan sepak bola. Mulai dari Real Madrid hingga Manchester United. Seru banget gak ya di sana? Tanya Bili. Makanya, ayo ikut. Kita nonton bola Madrid. Kalau enggak kita nonton MU di Old Trafford. Ada Ronaldo kan sekarang? Jawab, Memes. Kedekatan Bili dan Ibunda Memes. Setibanya di bandara, Bili yang tampak akrab dengan Ibunda Memes sempat mencium tangan dan meminta untuk selalu hati-hati selama perjalanan menuju Eropa. Tidak hanya itu, Ibunda Memes pun berpesan untuk selalu menjaga kesehatan Bili dengan mengkonsumsi vitamin dan makanan bergisi. Hal ini sekaligus memperlihatkan kedekatan Bili dengan keluarga Memes. Pamit ya, aku nganter sampai sini aja. Semoga sampai tujuan dengan selamat, bahagia selalu, sehat selalu. Pulang pergi selamat ya, mah. Ucap Bili. Amin, jaga kesehatan selalu ya. Harus minum vitamin, madu ya buat jaga kesehatan. Salam buat mama-papa, semoga sehat semuanya. Tambah Ibunda Memes. Memes pamitan ke Bili. Layaknya orang yang sudah memiliki hubungan yang cukup dekat, Memes pun tampak berpamitan kepada Bili dengan cium tangan sebelum meninggalkan bandara untuk terbang menuju Eropa. Dadah semuanya. Ucap Memes. See you, mes. Tambah Bili Syahputra. Maria Fadia presenter berparah seksi dan cantik yang tengah digosipkan dekat dengan Bili Syahputra. Maria Fadia mengaku juga dirinya nyaman jika dekat dengan Bili Syahputra. Maria Fadia menganggapkan jika adik almarhum Olga Syahputra tersebut pandai membuatnya nyaman. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi bintang tamu di acara pagi-pagi ambiar. Dia pinter buat orang nyaman. Jelas Maria Fadia. Berdengar pernyataan tersebut, Dewi Persik lantas menanyakan soal komitmen dengan Maria Fadia. Yaman tanpa komitmen enak, tanya Dewi Persik. Kemudian Maria Fadia menjawab sebenarnya tidak enak. Bahkan, Maria Fadia mengungkapkan bahwa sedang menjalani saja. Tidak enak sih, ungkap Maria Fadia dilansir dari kanal Youtube TransTV, Sabtu 3 September 2022. Ya, aku jalanin aja saat ini, ungkap Maria Fadia. Artis Maria Fadia mengatakan tidak pernah cemburu dengan kedekatan Bili Syahputra bersama banyak wanita. Tidak cemburu sih, aku cemburu jika dia calon suami aku. Jelas Maria Fadia. Namun Maria Fadia tak bisa menjawab saat ditanyakan apakah Bili Syahputra calon suaminya. Hmm, tanya dia aja. Ungkap Maria Fadia. Sebelumnya, belakangan beredar isu bahwa... Sebelumnya, belakangan beredar isu bahwa Bili Syahputra memiliki hubungan spesial dengan Maria Fadia. Namun isu tersebut sampai saat ini masih belum jelas. Karena Bili Syahputra dan Maria Fadia belum mengiakkan bahwa mereka benar-benar mempunyai hubungan spesial. Dalam tayangan Youtube TransTV official 2 September 2022, Maria Fadia mengaku bahwa dirinya masih sendiri. Saat ini Maria Fadia mengatakan ingin mencari sosok seorang suami. Namun, saat ditanyakan apakah Bili Syahputra masuk dalam kriteria lelaki idamannya, artis Maria Fadia tampaknya masih ragu. Masih aku lihat sih. Jelas Maria Fadia. Ia mengatakan tidak mudah untuk mencari sosok suami baik yang menurutnya. Butuh waktu? Gak bisa mencari calon suami itu sebulan, dua bulan. Ungkap Maria Fadia. Kemudian Maria Fadia mengatakan sosok Bili Syahputra adalah pria yang baik. Dia juga enak dibawa berteman dan pintar buat orang nyaman dengan dia. Ungkap Maria Fadia. Maria Fadia ungkapkan juga pernah punya pengalaman kurang menyenangkan dalam menjalin hubungan. Maria Fadia juga mengungkapkan jika ia cukup selektif dalam memilih calon pasangannya. Walaupun Maria Fadia sudah merasa nyaman, ia juga tak mau buru-buru berkomitmen untuk membicarakan pernikahan. Menurut Maria Fadia, pengalaman buruk di masa lalu saat pacaran juga jadi alasan dia selektif mencari pasangan. Beberapa hari lalu presenter sekaligus komedian tanah air, Bili Syahputra bertemu dengan Memes Prameswari dan Sang Ibunda Mama Aik. Seolah penasaran, Denny Darko mengira mereka sedang menentukan tanggal pertunangan. Denny Darko merambal pertemuan yang dilakukan Bili Syahputra, Memes Prameswari dan Mama Aik. Pertemuan Bili dan Mama Aik bukanlah yang pertama. Mereka sebelumnya telah bertemu setelah Idul Fitri lalu. Denny menduga ada sesuatu di dalam pertemuan keluarga itu. Bahkan, saat itu Bili memuji kecantikan Mama Aik. Dia mengira ada obralan mengenai masa depan Bili dan Memes. Hubungan mereka ini akan mengarah ke jenjang yang lebih serius. Kalau saya pikir jangan-jangan, apakah mereka ini menentukan tanggal pertunangannya kapan? Sepertinya mereka sudah jadian, ujarnya. Ibunda Memes Prameswari baru-baru ini akhirnya bisa bertemu dengan Bili Syahputra. Seperti diketahui sebelumnya, Memes Prameswari memang sering dikabarkan memiliki kedekatan dengan Bili Syahputra. Kedekatan Bili Syahputra dan Memes Prameswari ini bisa dilihat di beberapa video kolaborasi yang tayang di beberapa platform. Kini kedekatan Bili Syahputra dan Memes Prameswari semakin diperkuat setelah adanya kabar bahwa ibu dari Memes Prameswari mengunjungi kedekaman Bili Syahputra. Hal tersebut terlihat dalam satu video yang baru saja diunggah Bili Syahputra di akunnya. Dalam video tersebut terlihat Memes Prameswari sedang mengunjungi rumah Bili Syahputra dengan ditemani oleh sang ibu. Bili Syahputra juga mengatakan bahwa datangnya Memes Prameswari ke rumahnya adalah untuk bersilaturahmi. Tidak hanya Bili Syahputra, Memes Prameswari juga menjelaskan bahwa pada awalnya mereka ingin makan bersama. Mengingat kondisi saat ini sedang PPKM darurat, oleh sebab itu Memes Prameswari bersama sang ibu memilih untuk mengunjungi kediaman adik dari Olga Syahputra tersebut. Kemarin pengennya makan-makan, tapi karena PPKM kita nggak bisa makan di restoran, ucap Memes Prameswari. Bili Syahputra tampaknya masih betah menyadang status jomblo usai putus dari mantan kekasihnya Amanda Manopo. Diakui oleh Bili Syahputra, jika kini keluarganya sudah mulai menyinggung soal rencana dirinya naik kepelaminar. Terkait hal itu, Bili Syahputra berharap bisa segera melepas status lajangnya. Meski demikian, ternyata adik mendiang Olga Syahputra ini merasa putus asa, sebab beberapa kali hendak menikah, namun rencananya selalu gagal. Tahun depan mulu bilangnya nggak jadi-jadi ya? Hahaha, doain, ucap Bili. Lebih lanjut, Bili menerangkan jika keluarganya tak memiliki kriteria khusus untuk jalan pendamping hidupnya. Memes Prameswari tampil menawan dengan rambut baru. Hal itu terlihat dari foto yang diunggah di akun media sosialnya. Berani untuk menjadi beda. Bangga menjadi wang jawa. Sangat senang dengan transformasi rambut baroko. Tulisnya dalam keterangan foto yang dikotip di Instagram meleknya. Terlihat wanita yang pernah dekat dengan Bili Syahputra ini tampil cantik dengan wavy hair. Adapun rambutnya itu berwarna coklat dan hitam dengan gaya bergelombang cantik. Memes juga memilih membelah dua rambutnya yang buat penampilannya semakin memesona. Di seselain, Memes juga memakai baju berwarna hitam ketat yang memperlihatkan bentuk badannya. Setelah itu dia juga memakai celana jeans berwarna putih. Terima kasih telah menonton!